Hi guys, selamat datang kembali ke channel aku hari ini Gimana kabarnya semuanya guys Insya Allah yang nonton video aku hari ini Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah SWT ya guys Nah di video hari ini aku pengen jalan-jalan lagi nih Di Kuala Lumpur, Malaysia Jujur ya Terakhir kali Aku ke Malaysia itu Kalau nggak salah tahun 2018 Itu pun kayak Tour sehari gitu loh Karena waktu itu kan kebetulan mau ke Jepang Terus transitnya lumayan agak lama gitu Di Malaysia Jadinya aku jalan-jalan ke Kuala Lumpur Tapi Jujur aku tuh kangen banget sih sama Kuala Lumpur Makanya disini sekarang Aku pengen Ngeliat langsung Kuala Lumpur Gimana sih keadaannya di Tahun 2022 ini ya guys Oke ini aku liatnya dari channelnya Traveler with Kayaknya sih yang punya orang bule deh Tapi nggak tahu juga kita nonton bareng-bareng aja dulu Sama-sama cuci mata ya Oke Satu, dua, tiga Ini yang terbaru ya Aduh, kangen banget tuh sama roti canai beneran deh Ya Allah Kuala Lumpur sekarang ya udah bener-bener kayak Dimana gitu ya Kayak bener-bener luar negeri gitu loh Kalo dulu kan Kalo ke Kuala Lumpur tuh rasanya kayak mirip-mirip aja ya Kayak Jakarta Tapi sekarang aku liatnya kok Kayak agak-agak beda gitu ya Lebih Kerasa sensasi luar negerinya tuh Berasa banget gitu loh Kayak di Turki Kalo kita ke Turki Ke Jepang Itu kan Terasa ya luar negeri Nah Ini tuh Malaysia kayak gini juga Sekarang Rasanya tuh kayak bener-bener di negara yang maju banget gitu Ya Allah Itu makanannya menyelerakan banget ya Aduh, sedapnya Papaya sup Oh, papaya muda ini ya Papaya sup muda Oh After a good meal We are ready to explore Tuh guys Di Malaysia tuh banyak Pejalan-pejalan kaki kayak gini nih Wah itu kebab ya Ya Allah Pasti sedap ya makanannya Tuh guys Kerasa banget tuh negara majunya tuh Kalo udah kayak gini ya Mungkin orang Malaysia Mengklaim negara mereka Belum maju Tapi Aku ngeliatnya ini tuh Udah seperti negara maju Udah kayak negara Jepang Korea Bahkan kadang terlihat Seperti Amerika juga ya New York gitu Tuh liat tuh Banyak orang jalan kaki Dan comfort banget gitu loh Rasanya Tuh liat guys Banyak orang jalan kaki ya Ini lagi gak panas nih Dan banyak layar-layar Gedenya juga ya disitu Tertip gitu guys Aduh Pangan Pengen kesini Itu macet ya Mungkin karena di pusat kota Jadi Rada macet gitu ya Macet pulang kerja mungkin There are many shops and restaurants Along the street Itu Mungkin kalo di Jakarta Mirip-mirip GI nya lah ya Tapi keliatannya Lebih-lebih Banyak skyscrapersnya deh Keliatannya ya Dan gedungnya rapet-rapet gitu ya Kalo di Malaysia Jadi berasanya tuh Kayak bener-bener Sensasi Kota Megapolitan gitu guys Tuh liat itu Ada monorail atau LRT ya itu Damaskus Makanan Turki Tuh guys Monorail ya Skytrain Skytrain So beautiful Jujur sekarang Aku pengen banget Jalan-jalan kesitu guys Pengen nge-explore makanan Pengen sekedar cuci mata Jalan-jalan aja Bukit Bintang ya Utamanya tuh daerah Kuala Lumpur Yang paling aku minati Daerah sini nih guys Dan keliatannya Banyak Banyak bule juga ya Di Malaysia itu Memang bener deh Kalo Jujur Kalo Tingkat turis Di Kuala Lumpur Itu lebih banyak Dibandingkan Jakarta ya Jakarta juga banyak Tapi Lebih banyak lagi Di Kuala Lumpur Mungkin kalo di daerah Bali Ya pasti rame juga ya Turis yang pastinya Ini banyak makanan asingnya Ya guys Makanan-makanan Arap Gitu Sedapnya Wow Ini apa ya Ini people waiting patiently for their return Dan Dan orang Malaysia itu Suka mengantri makanan ya Banyak banget disitu Tempat-tempat makanan yang rame Dan Orang Malaysia memang hobi Mengantri makanan Walaupun itu Serame apapun Mereka tetep Mau ngantri Demi makanan yang mereka senangi Itu Itu kayaknya Mungkin itu orang-orang Apa Tionghoa Bukan Chinese Malaysia ya Tadi aku liat ada Apa sih namanya yang merah-merah itu Tuh guys Liat Cantik ya Dari sini Keliatannya tuh Kayak di Turki juga Ini kayak Korea nih Di Korea kan banyak ya Kayak Apa Street paintingnya Kayak gitu Wow Bagus Bersih juga Banyak orang India juga Di Malaysia Nah ini tuh Kalo di Medan Rumah-rumah kayak gini tuh Banyak dihuni Orang-orang Chinanya ya Kalo di Malaysia Gak tau deh Kalo perumahan kayak gitu Kebanyakan dihuni Sama etnis apa nih Atau bangsa apa Atau jalan-jalan Campur ya Tuh guys Ini restoran Chinese Keliatannya Wow Ini macam Turki lah Di pinggir jalan tuh Indah gitu loh Pemandangannya The best nightlife spot Of Kuala Lumpur Tuh guys Ini tuh pas aku ke Turki Banyak tuh Cafe-cafe kayak gini Keren 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 Banyak turis pasti disini ya Soalnya liat tuh Ada Heineken Heineken tuh kayaknya merk Merek itu deh Minuman alkohol gitu Kayanya ya I like this Cocktails promo Tuh Ada cocktails Pasti banyak orang asingnya Yang disitu ya Tuh perumahannya Ini rumah susun Di Kuala Lumpur Macam inilah Ya Hmm Hotel Alpagenesis Oke guys Tadi kita udah liat Sekilas Gimana sih Keadaan Kuala Lumpur Sekarang Tuh bener-bener Mencengangkan Semakin maju Semakin terlihat Apa ya Kesan luar negerinya Tuh berasa banget Dan aku kok ngeliatnya Agak-agak mirip Kayak Cafe-cafe di Turki Ya guys Mirip-mirip Cafe-cafe di Istanbul Gitu Terus Kalau di daerah Bukit Bintang Tuh jujur Dia itu kayak Ada mirip-mirip Jepang Shibuya Khususnya daerah situ Atau New York Kalau New York Jujur aku belum pernah ke New York Tapi liat dari Internet Liat dari Youtube Tuh Mirip-mirip Kayak gitu guys Gimana menurut kamu Boleh komen di bawah Dan Makasih udah nonton video aku hari ini Assalamualaikum Bum 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 Bum